Intro Timnas Indonesia Timnas Indonesia berhadapan dengan Argentina dalam ajang FIFA Match Day Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tim tanggo langsung mengambil dominasi penguasaan bola sejak awal laga Ancaman datang dari Argentina di menit keempat saat Giovanni Lo Celso melepaskan umpan silang mendatar ke mulut gawang Indonesia Beruntung Sain Patinama berada di posisi yang pas untuk menyapu bola Sampai laga berjalan setengah jam, Indonesia masih mampu menahan imbang Argentina Anak asu Lionel Scaloni bahkan kesulitan masuk kotak penalti Indonesia Squad Garuda mendapatkan sepak pojok pertama di menit 34 Namun sayang belum berbuah gol Gawang Indonesia akhirnya bobol di menit ke 37 Leandro Paredes mencetak gol dari jarak jauh 1-0 Argentina memimpin Indonesia nyaris menyamakan skor di injury time Sebuah umpan tarik dari Dimas Derajat disambar Ivan Jenner Tapi Emiliano Martinez mampu menepis bola Skor 1-0 bertahan di babak pertama Memasuki babak kedua, Sintai Yong membuat dua pergantian pemain Sain Patinama dan Dimas Derajat ditarik dan digantikan oleh Pratama Arhan dan Dendi Sulistiawan Di awal babak kedua, Timnas Indonesia mencoba untuk menaikkan intensitas serangan Masuknya Arhan membuat Timnas Indonesia tampil mengancam melalui skema lemparan jauh Di menit 52, lemparan jauh Arhan berhasil ditanduk dengan baik oleh Elkan Bagot dan mengarah ke gawang Argentina Namun Martinez berhasil menepis peluang tersebut Namun sayang gawang Indonesia kembali bobol di menit ke 56 Berawal dari skema sepak ponjok, Christian Romero yang tidak dikawal dengan ketat Berhasil menanduk bola dengan sempurna Skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Argentina Meski tertinggal, anak Asusin Taeyong terus mencoba untuk menekan Argentina Di masa injury time, Argentina nyaris mencetak gol ketiga Alejandro Garnaco merangsek masuk ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan Namun bola berhasil ditepis Hernando Skor 2-0 tidak berubah untuk keunggulan Timnas Argentina Terima kasih telah menonton